Makhluk merayap ini dapat hidup di sudut terkecil di rumahmu dan tempat tergelap yang tidak berani kamu kunjungi. Sekarang tidak lagi, karena hari ini kita akan membunuh semua ular di bumi. Bagaimana perburuan ular ini dimulai? Apakah kita semua harus menciptakan senjata biologis untuk menyelesaikan masalah ini? Dan mengapa segala sesuatunya menjadi abad pertengahan? Dan inilah, bagaimana jika semua ular dibunuh? Waktu perang telah tiba, umat manusia telah memutuskan bahwa teror ular di planet kita telah berakhir. Tapi apa yang kita hadapi berikutnya? Pertama, jangan berasumsi bahwa hewan-hewan ini akan mudah untuk dibunuh. Karnivora kanibal ini mungkin tidak memiliki telinga, tetapi dapat merasakan gelombang suara melalui kulitnya untuk mengetahui apa yang ada di sekitar mereka. Jangan berpikir bahwa penglihatan mereka yang buruk juga akan mempermudahmu. Meskipun mereka tidak dapat melihat warna dan memiliki penglihatan kabur, beberapa ular dapat melihat sumber panas seolah-olah mereka sedang memakai kacamata inframerah. Lihat lilah yang menjulur itu? Itu dapat mengambil partikel bau dari udara. Dan otot-otot di rahang itu bisa terbuka lebar dan melahap mangsa yang lebih besar darinya. Itu bisa menjadi nasib buruk jika kamu gagal. Namun jika misimu berhasil, bagaimana hal ini dapat mengembalikan penyakit paling mengerikan yang pernah ada? Tercatat ada sekitar 3.400 spesies ular yang hidup di bumi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, gigitan ular membunuh lebih dari 100 ribu orang setiap tahunnya. Bagaimana kamu akan menurunkan angka-angka ini hingga menjadi nol? Untuk memulainya, kamu harus mengunjungi wilayah yang lebih hangat di planet ini. Kamu juga harus mencari di pepohonan, ladang, dan bahkan ruang bawah tanah, seperti selokan. Ingat, mereka adalah pembunuh berdarah dingin. Ular membutuhkan tempat yang memungkinkannya berburu dan mengatur suhu tubuhnya. Jadi mungkin kamu bisa menangkapnya. Ya, mereka lebih tangguh dari yang kamu kira. Piton burma adalah spesies invasif yang telah ditemukan di alam liar Florida sejak tahun 1980-an. Setelah suhu dingin yang mencapai rekor pada tahun 2010, predator ini beradaptasi dengan iklim dan mulai berkembang biak dengan merajalela. Jadi udara dinginnya mungkin tidak berfungsi. Mungkin kamu bisa membuat senjata biologis sebagai gantinya. Penyakit jamur ular atau SFD telah menyebar secara global. Penyakit ini menyebabkan luka yang menyakitkan pada kulit ular yang dapat menyebabkan kematian. Beberapa ular dapat melepaskan kulitnya untuk menghilangkannya. Tetapi ular lainnya tidak seberuntung itu. Setelah menginfeksi satu ular, ia dapat dengan mudah menyebar ke ular lain di dekatnya. Jika manusia bisa menyebarkan jamur ini ke setiap ular di planet ini, kita bisa memusnahkan semuanya dengan cepat. Kini ancaman reptilia ini telah hilang selamanya. Tapi apakah kamu baru saja menghancurkan planet ini? Tanpa ular memakannya, jumlah hewan pengerat, burung, dan amfibi seperti katak akan bertambah. Meskipun hewan-hewan ini mungkin bahagia untuk saat ini, perasaan itu hanya akan berumur pendek. Hal ini terjadi karena mereka semua bersaing untuk mendapatkan sumber daya pangan yang sama, yang pada akhirnya menciptakan kelangkaan pangan bagi mereka semua. Jika kamu bertani, kamu harus menghadapi peningkatan masalah hewan pengerat di lahan tanimu. Kamu harus menggunakan lebih banyak pesticida untuk mempertahankan tanamanmu. Sebagai konsumen, kamu harus membayar lebih untuk bahan makananmu karena makanan yang sama sekarang akan lebih mahal biaya produksinya. Namun harga terbesar yang akan kamu bayar tidak akan ada di kasir. Semua hewan pengerat yang berkeliaran dapat menyebarkan penyakit ke seluruh dunia. Kamu bahkan mungkin melihat kebangkitan penyakit pes. Ya, wabah itu bisa datang kembali. Dan secara besar-besaran, ular juga tidak berada di puncak rantai makanan. Babi hutan, luwak, dan burung pemangsa seperti burung hantu dan elang bergantung pada ular sebagai makanannya. Hanya beberapa di antaranya yang dapat menimbulkan masalah. Jika kamu membunuh setiap ular, banyak dari spesies ini akan berkurang jumlahnya. Bahkan ada yang mungkin bisa punah. Manusia juga mengandalkan bisa ular untuk keperluan menis. Pengobatan potensial untuk diabetes dan kanker telah diperoleh darinya. Jika tidak ada lagi akses terhadap bisa ular, maka kita bisa semakin membahayakan nyawa manusia. Seperti segala sesuatu di alam, ular mempunyai tempatnya di antara kita. Dan tempat itu tidak dekat dengan kita. Jadi tetap aman. Tapi apakah semua hewan itu sama? Bagaimana jika kita membunuh kutu saja? Pantengin terus karena itu cerita untuk yang lain. Di dua sisi.